Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin Kue cantik manis Sagu Mutiara Ini sudah saya siapkan Semua bahannya Disini ada santan 500 ml Ini santannya sudah saya rebus Dengan daun pandan dan sudah dingin Lalu Ini ada tepung hungkue Seperti ini ya Tepung hungkue yang beratnya 90 gram Ini 90 gram Seperti ini ya bunda Ini banyak dijual di warung-warung Lalu 100 gram Sagu Mutiara Ini 100 gram satu bungkusnya Kalau bunda Pakai merk lain Yang kiluan juga bisa ya Lalu ini garam 1.4 sendok teh Gula pasir Ini 10 sendok makan Atau 120 gram ya Untuk gulanya Selera bunda Kalau suka manis bisa ditambah Kalau kurang suka manis bisa dikurang ya Nah disini Langkah pertama Saya akan Rebus terlebih dahulu Sagu Mutiara Ini Nah ini Air rebusannya Sudah saya siapkan ya Dan harus Sudah mendidih Seperti ini ya Kalau belum mendidih Sagu Mutiara Dimasukkan Biasanya Bisa mengakibatkan Mutiara Hancur ya Jadi harus Sudah mendidih Seperti itu ya Untuk airnya Lalu Sagu Mutiara Ini saya masukkan Dan ini Dimasak dengan api Sedang cenderung Kecil aja Kurang lebih Selama 12 menit Sampai Transparan ya Ini juga Tidak perlu Diaduk-aduk Tidak lengket Bunda Ini Rebusnya Sesekali Bisa ditengok ya Bunda Seperti ini Tapi Tidak perlu Sering-sering Diaduk Ini Sudah Mulai Bening ya Ini Masih 5 menit Saya Rebusnya Ini Terus Direbus Terlebih dahulu Pakai api Sedang cenderung Kecil aja Tidak perlu Besar-besar Apinya ya Nah Setelah Selama 12 menit ya Ini saya Rebus Mutiaranya Ini Sudah Bening ya Seperti ini Sudah cukup Lalu Ini akan Saya tiriskan Terlebih dahulu ya Mutiaranya Nah Selanjutnya Ini Sudah Saya siapkan Panci Buat Masak Kue Cantik Manisnya Ini Sagu Tepung Tepung Kuenya Saya Masukkan Lalu Ini Garam Gula Pasir Saya Tambahkan Satu Bungkus Vanili Lalu Ini Santannya Saya Masukkan Sedikit Dulu Untuk Mencairkan Melarutkan Tepung Kuenya Terlebih Terlebih dahulu Biar Nanti Waktu Dimasak Tidak Menggumpal Jadi Ini Tepung Kuenya Dilarutkan Dulu Seperti Ini Ya Nah Setelah Dirasa Sudah Larut Tepungnya Saya Akan Masukkan Semua Sisa Santannya Lalu Ini Akan Saya Masak Selanjutnya Saya Saya Pakai Api Besar Dulu Biar Panas Dulu Pancinya Ini Nanti Kalau Udah Panas Saya Akan Kecilkan Api Sambil Terus Diaduk Aduk Ini Udah Mulai Panas Saya Kecilkan Api Dan Udah Mulai Berserat Serat Seperti Itu Ini Terus Dimasak Sampai Mengental Nah Seperti Ini Ini Udah Mulai Mengental Ini Terus Diaduk Aduk Kalau Sudah Seperti Ini Ini Ngaduknya Harus Sedikit Cepat Biar Enggak Menggumpal Gumpal Tepung Kuenya Nanti Kalau Udah Mulai Mengering Nah Seperti Ini Ini Udah Airnya Udah Mengering Selanjutnya Saya Akan Masukkan Sagu Mutiara Yang Udah Dimasak Tadi Semua Lalu Ini Dimasak Kembali Tetap Dengan Api Kecil Aja Biar Tanak Ini Tadi Santannya Kan Sebelumnya Udah Saya Masak Jadi Apa Itu Bisa Awet Tahan lama Enggak Cepat Basi Kalau Santannya Direbus Terlebih dahulu Lalu Didinginkan Ini Dimasak Sampai Dirasa Udah Benar-benar Tanak Ya Nah Seperti Ini Ini Udah Tanak Ya Udah Makin Kering Makin Mengental Seperti Ini Lalu Saya Matikan Api Dan Ini Harus Langsung Dicetak Ya Sudah Saya Siapkan Cetakannya Dan Cetakannya Itu Enggak Perlu Di Oles Apapun Langsung Saja Ini Harus Sedikit Cepat Masuk Karena Kalau Udah Dingin Dia Akan Mengeras Ya Akan Menyatu Jadi Ini Harus Masih Panas Seperti Ini Harus Langsung Dicetak Ya Saya Pakai Cetak Bolu Sakura Untuk Cetakannya Selera Bunda Bisa Diganti Yang Lain Ya Gak Harus Cetakan Seperti Ini Ini Kue Cantik Manis Yang Sangat Simple Bisa Untuk Ide Jualan Juga Ini Sebagian Mau Saya Masukkan Ke Plastik Ya Saya Bungkus Plastik Kayak Dijual Di Pasar Pasar Dibungkus Plastik Gitu Ini Saya Habis Habis Cetak Cetak Lalu Ini Sudah Saya Siapkan Kantong Plastik Kantong Plastik Saya Belah Lalu Saya Ambil 2 Sendok Ini Lalu Dilipatkan Seperti Ini Aja Kalau Dijual Di Pasar Pasar Itu Biasanya Dibungkus Seperti Ini Bunda Nah Ini Bunda Sudah Selesai Saya Bungkus Plastik 5 Bungkus Saya Cetak Di Cetak Sakura Ini 12 Bici Tadi Jadinya Banyak Satu Resep Ini Saya Biarkan Dingin Dulu Baru Nanti Bisa Dilepas Dari Cetak Ini Kue Cantik Manis Tadi Udah Dingin Udah Siap Dikeluarkan Dari Cetak Seperti Ini Aja Neluar Nidah Sekali Meski Tanpa Di Poles Apapun Mudah Dikeluarkan Cuma Kita Sedikit Tekan Dia Akan Keluar Sendiri Seperti Ini Hasilnya Itu Benar Cantik Rasanya Manis Dan Gurih Seperti Ini Bunda Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Udah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima